waka Polda Jawa Barat Brigjen Pol Bariza menghimbau untuk para wisatawan yang akan berlibur ke tempat wisata agar fokus untuk keselamatan keluarganya untuk memberikan rasa aman dan nyaman Polda Jabar pun telah menyiapkan sejumlah posko di setiap lokasi wisata di Jawa Barat jumlah wisatawan yang akan memanfaatkan libur lebaran ke sejumlah tempat wisata di Jawa Barat diprediksi akan mengalami lonjakan yang cukup signifikan pada lebaran 2023 ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan Polda Jabar pun telah menyiapkan posko pengamanan di setiap tempat wisata yang ada di Jawa Barat waka Polda Jawa Barat Brigjen Pol Bariza Sulfi menghimbau untuk para wisatawan yang akan berlibur ke tempat wisata agar fokus untuk keselamatan keluarganya salah satunya untuk tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara Terima kasih untuk tips yang paling utama di daerah-daerah wisata khususnya perairan kami menghimbau kepada para pengunjung tempat wisata khususnya yang membawa anak, membawa keluarga harus benar-benar waspada karena tujuan kita waspadalah untuk bahagia, jangan nanti malah berakhir tidak bahagia dengan cara apa? Jangan fokus kepada handphone sekarang kita fokus kepada handphone, lupa memperhatikan keselamatan keluarga maupun anak nah itu yang paling pertama yang kedua, sebenarnya kalau mau ke tempat wisata persiapkan diri dengan baik baik itu kendaraannya, perbekalannya dan lain sebagainya sehingga tidak menambah beban kalau mogok lalu lintas padat kalau nanti kurang bahan makanan harus tempat-tempat makanan juga penuh akhirnya kesusahan dari sejumlah tempat wisata di Jawa Barat yang diprediksi akan banyak dikunjungi wisatawan antara lain Pantai Pangandaran, Pantai Santolo Garut, Cipanas Garut dan sejumlah tempat wisata lainnya di Jawa Barat dari Garut, Jawa Barat, Agus Kusmaya dimelaporkan